Hamzat potensialnya dalam senario yang sama dengan Islam. Tidak akan membantunya dalam melawan Hamzat Cimayev di UFC 294. Mendes beralasan bahwa masuk dalam pertarungan tanpa mempertahankan sesuatu akan merugikan Kamaru Usman di malam pertarungan. Meskipun kartu UFC 294 kehilangan dua acara utama dan acara pendukung utama yang semula dijadwalkan, hype untuk UFC 294 telah meningkat dalam dua minggu terakhir. Dengan Charles Oliveira dan Paulo Costa menarik diri dari pertarungan mereka, Alexander Volkanovski dan Kamaru Usman akan mengambil tempat mereka dalam waktu singkat dalam dua pertarungan yang lebih menarik. Saat Mendes mempersiapkan pertarungan Islam Makachev untuk mempertahankan gelarnya dalam pertarungan ulang melawan Volkanovski, Javier Mendes memberikan pemikirannya juga tentang acara komain Ivan. Setelah kalah berturut-turut melawan Leon Edwards, mantan juara kelas Welter, Kamaru Usman akan naik ke kelas menengah untuk menghadapi Hamzat Cimaev dalam duel eliminator penantang gelar selanjutnya. Meskipun Danny Garan Nightmare dipuji karena menerima pemberitahuan singkat, Mendes yakin bahwa mentalitasnya dalam pertarungan ini dapat merugikannya. Walau melawan Cimaev dengan persiapan kurang dari dua minggu merupakan sebuah risiko besar bagi Usman, hal ini juga memiliki potensi keuntungan yang sangat besar. Dia tidak hanya akan mendapatkan kompensasi karena menyelamatkan acara utama bersama dalam waktu singkat, Kemenangan melawan Cimaev akan menyiapkannya untuk mencoba melawan juara kelas menengah Sin Strike Clan. Dalam beberapa hal, dia tidak akan rugi apapun dalam menjalani pertarungan ini. Tetapi, Mendes yakin bahwa mentalitas itu tidak akan membantu Usman jika dia hanya menerima duel ini karena bayarannya. Well, that's interesting because the one thing that Kamaru has is great wrestling and Hamzat is, that's his forte. Hamzat is a better submission specialist, but I'm sure Kamaru is a better wrestler. Hamzat is a bigger guy. This one is one of those deals where I definitely don't favor Kamaru because he's doing, he's coming in, kind of like one of those, I'm making a hefty payday, and the winner gets to fight Strickland for the title. That's big incentive, big incentive. So on this one here, Hamzat is potentially the same scenario as Islam. He's got a guy that's got nothing to lose. He's got nothing to lose. Orang seperti ini biasanya lebih termotivasi karena mereka melihat kerugian jika kalah. Apapun itu, baik Usman dan Cemaev, serta Volkanovski dan Makachev patut diberi tepuk tangan karena telah melakukan pertarungan sebesar ini dalam waktu sesingkat itu. Apapun yang terjadi pada Sabtu malam, pada akhirnya akan ada penantang nomor satu baru untuk gelar kelas menengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Tampilovers, saya mengundang Anda untuk menjadi member di channel Fake MMA yang merupakan channel revolusi dari Tampilo Sport. Dapatkan beberapa manfaat yang bisa kalian akses dengan bergabung menjadi member, seperti lencana loyalitas dengan warna yang seperti tingkatan sabuk jiu-jitsu, mulai dari warna putih hingga warna emas. Selain itu, kalian juga bisa mengakses emoji custom yang kami buat sendiri yang sangat menarik dan lucu-lucu yang bisa kalian pakai saat berkomentar di live streaming. Tentunya, sangat beda dengan emoji yang biasa. Kemudian, kalian juga akan mendapatkan update wallpaper eksklusif yang lucu dari Fake MMA yang bisa kalian download dan diposting di media sosial kalian gratis sepuas-puasnya. Dan tentunya, dengan menjadi member, komentar-komentar kalian akan selalu diprioritaskan sebagai bentuk penghargaan kami untuk Anda dan masih banyak manfaat lainnya. Ayo teman-teman silahkan bergabung dengan mengklik tombol gabung di bawah ini. Terima kasih. Terima kasih.